Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Ulya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Intro Seorang pemotor di Samarinda tewas terlindas bus pariwisata. Intro Antrean membeli gas melon masih terjadi di Samarinda. Intro Kehadiran Presiden Jokowi Dodo di sebuah pusat perbelanjaan di Balikpapan jadi serbuan warga. Intro Warga Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk, Lerong, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin Malam, Geger. Ini setelah seorang pemotor tewas terlindas bus wisata bernomor polisi D-7674 AK. Korban bernama Susanto tewas karena terlindas di bagian kepala. Sopir bus bernama Mehmet menyatakan saat kecelakaan bus yang dikemudikannya itu tengah mengangkut rombongan siswa sekolah yang berwisata di Kutai Kartanegara. Awalnya, sopir melihat sebuah sepeda motor yang merapat dari sisi kiri. Setelahnya ia mendengar teriakan saat pemotor tersebut terlindas roda belakang. Gendaraan Bermotor terlindas roda belakang. Terima kasih. Tidak, tidak. Tidak, tidak. selamat menikmati warga mengaku tidak mendengar benturan namun ia melihat suasana kawasan tersebut tiba-tiba ramai setelahnya ia melihat seseorang membawa kardus untuk menutup jasad yang tergeletak di jalan selamat menikmati katanya dari kepala saksi mobil itu kayaknya mau ke kiri mungkin motor itu mau ke kanan seseretek atau tertabrak mau nyelip kan? nyelip itu motornya atau mobilnya saya tidak tahu pas sudah tertabrak motornya ini jatuh dulu sempat terindas atau bagaimana? kayaknya terindas terindas kepalanya kecelakaan maut di kawasan padat kendaraan ini masih diselidiki polisi sedangkan jasad Susanto dievakuasi ke rumah sakit Iswanto melaporkan dari Samarinda Tertunduk lesu air di gelandang polisi tarakan dengan tangan terborgol ia ditangkap karena dilaporkan menjual sepeda motor keponakannya yang bernama Rizky mirisnya uang hasil penjualan sebanyak 14,2 juta rupiah itu ia gunakan untuk bersenang-senang di Jawa Timur penjualan sepeda motor terus dilengkapi dengan BPKB-nya dan pelaku dibantu oleh dengan dibantu oleh kasat reskrim AKP Randia Saktika Putra menyebut awalnya tersangka meminjam sepeda motor itu sebelum meminjam pelaku lebih dulu mencuri BPKB yang disimpan dalam demari saat pergi dari rumah itulah pelaku menjual sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke Sidoarjo korban akhirnya menemukan sepeda motornya di lokasi penjualan dan langsung melaporkannya ke polisi penjualan sepeda motor yang berlokasi di Jalan Aditya Warman dimana saat itu pelaku menjual motor merek Honda Beat warna hijau dengan Nopo KU6118GW karena saat itu tempat penjualan sepeda motor ini tertarik terhadap motor yang ditawarkan oleh pelaku sang pemilik tempat penjualan sepeda motor membelilah motor tersebut dengan harga Rp14.200.000 setelah dilakukan pembelian ternyata motor tersebut adalah milik orang lain yang berinisial RS kemudian RS mengetahui bahwa motornya telah dijual oleh pelaku ini yang berinisial AR ke tempat penjualan sepeda motor setelah itu korban ini melaporkan ke pihak berwajib dan kami melakukan penyelidikan ini paman ini paman ini paman akibat perbuatannya AR terancam hukuman 4 tahun penjara karena telah melanggar pasal 378 dan 372 KUHP Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara Kabel jaringan listrik yang korslet di Jalan Antasari 2 Gang 4 Teluk Lerong Ilir Samarinda ini meresahkan warga kecemasan mereka bertambah karena percikannya membesar dan meluas kondisi ini menyebabkan aliran listrik di kawasan tersebut padam petugas yang tiba bergerak cepat mereka memadamkan dengan menggunakan apar atau alat pemadam ringan Ketua RT setempat mengaku tidak mengetahui penyebabnya namun dari pantauannya percikan api tiba-tiba muncul di jaringan kabel listrik front rencana remaja kiasala pinjana aneh kabel 6-5 kabel ada kabel ada konser gitu pak ya ya enak ho saat ini gimana pak po penanganannya pak alhamdulillah pak saya juga milah lg penanganan Saya lakukan Korsleting listrik di Samarinda belakangan sering terjadi. Belum ada penjelasan resmi dari PLN terkait kejadian tersebut. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda.